disini itu daerah pegunungan lor ini banyak orang bertani disini nanam sayuran terus dibawahnya banyak pabrik itu ada sutet listrik juga terus ini WC untuk pekerja seperti ini jadi saya mau ngising dulu halo semuanya ketemu lagi orangku hasil mavlog selamat pagi teman-teman ini sekarang jam 6.40 menit saya mau berangkat kerja nah jadi sekarang ini dikurang musim dingin nah ini masih kelihatan agak gelap ya teman-teman biasanya kalau pas musim panas disini itu udah kelihatan terang banget tapi ini masih kelihatan apa kelihatannya masih gelap ya nah seperti ini teman-teman suasananya untuk pagi hari ini ini masyarakat sini apa oh lampunya udah mati nah seperti ini masih gelap banget ya ini jam 6 teman-teman ini saya lagi nunggu jemputan nah ini di parkiran jadi saya ini setiap pagi jam segini nunggu jemputan datang teman-teman nah ini mobil jemputanku udah datang teman-teman ini aku udah sampe kerjaan ini hari ini dingin banget ini saya kerja di kawasan pabrik disini nah itu bus saya di bawah ini jadi disini terlalu lagi apa bikin pabrik ini masih proses udah 70% hadang silkan enggak itu nah ini juga pabriknya masih baru jadi saya ini mau masang ini teman-teman ini pipa paralon nih mau masang apa saluran dari toiletnya nah ini pipa hitam itu sebagian udah dipasang itu saluran air hujan ini kemarin tuh ada apa namanya tukang pipa terus mungkin apa gajinya enggak lancar terus suruhnya enggak kerja disini teman-teman jadi digantiin ke saya oke dan sini aku mau langsung aja ya Allah dingin banget ya Allah hangin nih banter banget adem banget lor ini lagi masang pipa ini pipa yang di saluran Banyu di Banyu sekol balkon duur hari ini cuacanya aja tidak mendukung untuk bekerja di luar jadi buat teman-teman yang masih di Indonesia dipikir-pikir dulu kalau mau kerja ke Korea ya jangan ambil yang bangunan karena kalau kerja di bangunan itu seperti ini panas-panasan dingin-dingin ini barusan saya pasang jadi kalau habis dipasang seperti ini harus dipotong ya teman-teman lagi-lagi arp kancang-kancang moto nah itu harus dipotong satu dua tiga cekrek oke bagus ini harus dipotong cekrek seperti ini supaya nanti kalau ada yang mampet enak nyarinya disana cekrek nah ini bosku sama pokren masih kerja harus dipotong satu dua tiga cekrek tuh dingin banget itu tanahnya tebu jadi begonya susah keras tanahnya supaya begonya mau miso-miso terus disini itu daerah pegunungan lor ini banyak orang apa bertani disini nanam sayuran terus dibawahnya banyak pabrik itu ada sutet listrik juga nah terus ini WC untuk pekerja seperti ini jadi saya mau ngising dulu sudah habis ngising lor nah ini saya mau kerja lagi itu barang-barangnya sudah datang ternyata saya kelama nisingnya sabator ini kalau nyewa satu harinya 750 ribu uang korea jadi kalau duang Indonesia mungkin sekitar berapa ya 7 jutaan lebih lah 7 jutaan 800an lebih jadi kalau di korea bisa nyupir begonya seperti ini gajinya banyak tapi jarang sekali orang asing yang nyupir seperti ini oke saya mau lanjut lagi kerja lor supaya cepat kelar dan cepat pulang karena hari ini apa suasannya dingin banget jadi cepat-cepat pengen pulang nah ini pekerjaannya sudah harus dipoto dulu lor jadi kalau dipoto seperti ini nanti kat luas ada yang macet terus ada apa masalah itu lihat foto terus bisa langsung dicari gitu jadi cepat karena ini di bawah tanah kan nggak kelihatan kalau ada kerusakan lihat foto kira-kira di sebelah mana yang rusak itu ya kan oke lanjut kerja lagi ini pabriknya besar banget teman-teman ada dua ini yang kelihatan dari depan satu tapi di belakang sana juga ada tuh ini besar banget pabriknya keren disini itu daerah industri teman-teman disini juga banyak orang asingnya tuh tadi kelihatan disitu yang kerja orang asing di Korea tuh banyak pabrik jadi orang sini tuh kalau mau nyari kerjaan tuh gampang banget ya teman-teman nggak di nggak seperti di tempat saya kalau di Lampung tuh jarang sekali apa industri tuh liatin di belakang saya nih kan pabrik semua itu isinya isinya orang asing semua karena saking banyaknya pekerjaan terus orang Korea juga nggak banyak penduduknya negara sini makanya dia ngambil orang asing seperti saya juga ini kalau saya ini terkenalnya di kampung kerjanya di Korea gajinya besar tapi disini cuma jadi jongos tapi ya nggak apa-apalah bersyukur aja nah konco-konco ini udah dikerjakan sekarang mau diputuh jadi setiap habis masang pipa itu harus diputuh ya karena ini tadi sama yang atas kan agak sedikit berbeda sebenarnya nggak diputuh nggak apa-apa cuman kan nanti kalau ada kerusakan nyarinya kan gampang misalkan kalau pas mampet ya itu kita bisa melihat gimana mampetnya gitu selain kerja bangunan juga jadi tukang foto juga disini lho keren lah oke lanjut kerja